Kita buka tanya jawab aja ya. Ustaz, terkadang setan menghiasi lisan kita untuk suka enak menggibah tuh Ustaz. Dusta dan lain-lain. Bagaimana ya caranya menjaga lisan ini dari godaan setan itu? Kan sudah saya sebutin sih sebetulnya tadi. Siapapun yang ingin berbicara, jangan langsung nyeplos. Tapi pikirkan terlebih dahulu. Biasakan itu. Jadi kalau kita ingin menjaga lisan kita dari godaan setan, caranya itu. Sebelum berbicara, tanya. Pikirkan. Ini kira-kira baik atau tidak? Manfaat atau mudorot? Kalau ragu, mendingan jangan deh. Hati-hati. Tapi kalau yakin insya Allah ini manfaat, bercanda juga enggak masalah kan? Kalau memang ada manfaatnya, menghilangkan kesenjangan antara kita, daripada kita diam, menjagaannya kurang ramai gitu kan? Kemudian kita bercanda untuk lebih mengakarapkan dan yang lainnya dengan niat seperti itu, insya Allah sih ya. Insya Allah pahalanya besar. Ada pahalanya, Allah berikan pahala. Tapi tetap sebelum berbicara, introveksi diri. Sebelum berbicara, introveksi diri. Tadi yang Ustadz mengatakan dari hadis Nabi yang celakalah, celakalah itu sampai tiga kali, mohon diulangi. Wailun liman haddasa fayakzib liudhika bihin nas wailun lah wailun lah. Celaka bagi orang yang berbicara, dusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Hadis itu dari Abu Daud, Nasai, Tirmidhi. Ini ancaman serius nih, buat orang yang suka bercanda, tapi caranya apa? Dusta. Maka jangan suka dusta-dusaan, walaupun dalam bercanda mas. Gak boleh. Jadi kalau bercanda, gak boleh berdusta, gimana dong? Ya jujur aja, kenapa? Iya kan? Rasulullah SAW juga bercandanya, jujur kan? Ada orang, nenek-nenek, datang Rasulullah, doakan saya masuk surga. Kata Rasulullah apa? Di surga gak ada nenek-nenek. Bener gak? Bener. Gak dusta kok. Iya. Maka dari itu, ya akhirnya kita berdusta, kita berdusta, walaupun tujuannya bercanda, tetap tidak diperbolehkan dalam Islam. ketika kita mendapati rusaknya niat kita dalam beramal, atau adanya hal yang dapat merusak niat kita, apa tetap melanjutkan amalan tersebut, atau menghentikannya terlebih dahulu untuk memperbaiki niat kita. Misal, takut dengan dilihat orang lain bisa merusak niat kita. Al-Imam Ibn Qayyim Rahim Allah Al-Imam Ibn Qayyim Rahim Allah Iya Dalam kitab Ighathatul Lahafan Min Masa'idi Syaitan Beliau berkata begini Kullu amalin Labudda'an yu'rab alaih diwanan Setiap amal itu hendaknya dipertanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, lima. Yang kedua, kaifa. Adapun lima, ini pertanyaan tentang keikhlasan. Dan kaifa, pertanyaan tentang kesesuaian amal kita dengan Rasulullah. Ya tuntunan Rasulullah. Setiap amal apapun Pak Baik amalan masalah akhirat ataupun dunia Semua aktivitas kita Sebelum kita beramal Tanya dua itu dulu. Bapak mau sholat? Niat saya apa ya? Bapak mau sholat? Niat apa? Karena Allah? Kalau sudah dijawab Alhamdulillah karena Allah. Baik, sekarang amalnya sesuai dengan contoh Rasulullah apa enggak? Alhamdulillah contoh Rasul Laksanakan Jalan Jadi Sebelum beramal Apa Pak? Introveksi diri dulu Muhasabah Makanya kata Ibn Qayyim Muhasabah itu di dua tempat Yang pertama sebelum beramal Yang kedua setelah Beramal Ada pun ketika sedang beramal Yang kita gunakan apa? Murokobah Sebelum beramal Muhasabah Tanya Saya beramal karena Allah Ikhlas apa tidak? Sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah S.A.W Setelah beramal Kembali kita muasabah Tadi sholat saya kemasukan ria enggak ya? Kemasukan kekurangan enggak ya? Makanya diantara hikmah yang Ibn Qayyim sampaikan Kenapa Rasulullah setelah sholat itu istighfar? Astagfirullah 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 Itu dalam rangka menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat kita Mungkin dalam sholat kita enggak khusyuh Pikiran kemana-mana Dan yang lainnya Kita istighfar kepada Allah S.W.T Ada pun ketika sedang beramal Kita merokobah Awasi terus hati kita Pak Awasi terus hati kita Setiap kali ada yang mau masuk Tolak segera Setiap kali ada ria masuk Tolak hati oleh kita Itu Masya Allah Iya Makanya dari itu saudaraku sekalian Pas kita mau beramal kok Saya kok ada pengen dipuji orang ya Tahan dulu Luruskan niat dulu Luruskan niat Iya Tapi ingat Jangan sampai meninggalkan amal Gara-gara takut disebut oleh orang ikhlas Eh enggak ikhlas maaf Jangan sampai Meninggalkan amal Gara-gara takut disebut orang-orang Enggak ikhlas Itu ria juga Aduh Iya Saya nanti kalau Di saf pertama terus Disebut orang Nanti Uh hebat banget si Fulan Udah di saf kedua aja saya Padahal apa Dia tidak sadar Kalau itu warna ria itu Biar disebut apa Biar kelihatin orang ikhlas Nah itu bahaya juga mas Makanya kata Al-Hasan Al-Basri apa Tarkul amal liajlin nasriya Meninggalkan amal Karena manusia Itu apa Ria Ria juga Iya Jadi hati-hati disini masya Allah ya Saya tentu pinter gitu Yang supaya kita itu enggak ikhlas Supaya amalan kita ditolak oleh Allah itu pinter Bagaimana segala macam Usaha dan upaya Supaya amalan kita ditolak Makanya tadi Al-Imam Ibn Qayyim Warahim Allah Mengajarkan kepada kita Jadi sebelum kita beramal Tanya Ikhlas apa enggak Ikhlas Alhamdulillah Iya Kalau Pak SB bilang Lanjutkan Lanjutkan Ketika kita sholat Merakobah terus Kemasukan ria apa enggak Iya Itu penting Yang khanusat Islam Untuk kebaikan amal kita Insya Allah Ustaz ciri-ciri orang munafik itu apa ya Oh banyak Banget Rasulullah mengatakan Tanda orang munafik Tiga Kalau berbicara apa Ustaz Kalau berjanji apa Tidak menepati Apalagi itu Kalau diberikan amanah Apa Berkhianat Dalam Al-Quran banyak juga Orang munafik itu Kalau berdiri untuk sholat Males Cirinya lagi apa Jarang zikir sama Allah Iya Dalam surat An-Nisa itu Apabila ia bersengketa Curang Itu sifat-sifat orang munafik Pak Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan Diantara sifat orang munafik itu Pak Kalau mendengar berita Tentang rasa aman Rasa takut Langsung sebarin Iya Tanpa dilihat dulu Allah mengatakan Apabila datang kepada mereka Berita yang berhubungan dengan Rasa aman dan rasa takut Segera Disebarin Sifat orang munafik begitu Iya Orang beriman gak begitu Beritanya itu Dicaring Betul Ini sepertama Dilihat Ini beritanya huak Apa enggak Kedua Kalau gak huak Dilihat lagi Cocok gak buat disebarin Nanya Kepada ahli ilmu Gak setiap berita Bisa disebarkan Kepada setiap Orang Kalau isinya provokasi Isinya malah mudorot Gak boleh Pak Iya Maka dari itulah Jauhi sifat-sifat munafik Cara menghilangkan Kemunafikan bagaimana Ada sebuah hadis Rasulullah S.W.T Siapa yang mendapatkan takbiratul ihram Imam 40 hari Kutibatlah Dia akan ditulis Dua kebebasan Kebebasan dari Kemunafikan Dan kebebasan dari Api Neraka Masya Allah Iya Jadi kalau kita nih Luar biasa Salatnya Dapat Takbiratul ihram Imam terus Masya Allah 40 hari Ditulis oleh Allah Dua kebebasan Luar biasa kan Yang kedua apa Yang sudah sebut Saya menurut tadi Muasabah Intropeksi diri Ada gak sih Saya suka berdusta Ada gak sih Sifat-sifat Kemunafikan Di hati saya Penting itu Pak Iya Dengan seperti itu Insya Allah Kita akan terbebas Bagaimana Menyembuhkan Penyakit wahan Wah Ini susah Mas Tunggu penyakit wahan Cinta dunia Dan takut Mati Iya Cinta dunia Masalahnya Fitrah setiap manusia Siapa sih Di antara kita Yang gak cinta dunia Antum kalau Nanya ke saya Kak Ustaz cinta dunia Ya cinta saya Saya cinta istri Saya cinta anak Cinta duit Iya Ya cinta Iya Cuma Cinta dunia Yang berlebihan Itu yang berbahaya Mas Cinta dunia Yang menyebabkan Kita lalai Dari kehidupan Akhirat Itu yang berbahaya Mas Iya Cinta dunia Yang menyebabkan Kita Merasa diri Lebih Dan yang lain Itu yang berbahaya Maka dari itulah Ya akhi Obat Cinta dunia Yang berlebihan Itu obatnya Zuhud Obatnya apa Zuhud Bagaimana caranya Caranya Menyadari Tentang Hakikat dunia Dunia itu Gimana sih Hakikatnya Oh ternyata Kita baca Dalam hadis Rasulullah Sama sabda Laukanatid dunia Tazinu Indallahi Janaha Ba'udah Masakallahu Kafir Kasa Kalau lah dunia Itu Di sisi Allah Senilai Dengan Sayapnya Seekor nyamuk Allah tidak akan Memberikan orang kafir Itu seteguk Air pun juga Segelas air pun juga Ternyata Di mata Allah Dunia itu Hina Sekali Ketika Rasulullah Berjalan dengan sahabatnya Mendapatkan bangkai Anak kambing Kata Rasulullah Siapa yang mau beli Bangkai ini Kata para sahabat Rasulullah Siapa yang mau beli Bangkai itu Kalaupun itu Hidup kami tidak mau beli Karena cacat Ini sudah jadi Bangkai Kata Rasulullah Dunia lebih hina Di mata Allah Daripada bangkai ini Di mata kalian Kalau kita Betul-betul Sudah menyadari Pak Tentang Hainanya dunia Dunia itu Halalnya hisab Haramnya adab Iya tidak Semua kesenangan Yang kita rasakan Dari dunia Dihisab oleh Allah Ayatnya Insya Allah Sudah hafal semuanya Kemudian kalian Benar-benar Akan ditanya Pada hari itu Tentang semua Kenikmatan Semua kenikmatan Baju yang kita beli Sendal yang kita beli Semua Harta yang kita miliki Semua akan ditanya Oleh Allah Dari mana kamu dapatkan Harta itu Untuk apa Kamu infakan Ketika kita sadar itu Pak Kita jadi takut Ini harta saya Ini gimana Masya Allah Iya Makanya lihat Kalau sudah Menghunjam Kezudan Di hati Seorang hamba Zud itu Bukan berarti Meninggalkan dunia Bukan Pak Nabi Sulaiman Kaya raya Tapi zuhud kok Uthman bin Afan Kaya raya Abdurrahman bin Auf Kaya raya Abu Bakar Kaya raya Tapi mereka zuhud Pak Makanya zuhud itu Tidak bertabrakan Dengan kekayaan Tidak Orang kaya Bisa zuhud Bisa Hakikat zuhud itu Tidak menyimpan Harta di hati Tapi dimana Di tangan Hakikat zuhud itu Pak Seperti kapal Yang berlayar Di atas lautan Bayangkan Kalau kapal itu Dipenuhi oleh laut Oleh air laut Tenggelam gak Kalau perahu Dipenuhi oleh air laut Tenggelam gak mas Tenggelam Caranya Supaya perahu itu Tidak tenggelam Bagaimana Itu Dikosongkan Dari air laut Atasnya Tapi dia harus Berjalan di atas laut Selama Kapal itu Tidak dipenuhi Oleh cinta Air laut Apa Penuhi air laut Dia akan bisa Mengapung di atasnya Demikian pula kita Kita berlayar Di atas dunia Kita butuh Butuh dunia Tapi kalau hati kita Dipenuhi dengan cinta Dunia Kita akan Tenggelam Jadikan dunia itu Seperti ludah Anda tahu ludah Butuh ludah Tidak Sangat butuh Tapi kalau antum Meludah Masih keinget-inget Ludah saya ketinggalan Di sana Kalau bisa Antum Menjadikan dunia Kayak ludah Masya Allah Antum butuh dunia Tapi kita Tidak cinta Seperti halnya Kita kepada ludah Masya Allah Kalau orang Sudah sampai Kepala derajat itu Itulah derajat Para sahabat Rasulullah Para sahabat itu Pak Kalau dapat dunia Dapat duit banyak Tidak terlalu gembira Biasa saja Pernah dengar Kisah Umar bin Hattab Di zaman Amirul Mu'minin Umar bin Hattab itu Ketika datang Kedatangan Tamu dari Homs Kata Amirul Mu'minin Uktub asma' Fuqara'ikum Coba tolong tuliskan Nama fakir miskin Di daerah kamu itu Dari Homs Ditulis Yang pertama ditulis Siapa? Sa'id bin Al-As Sa'id bin Amir Maaf Umar bertanya Siapa Sa'id ini? Kata mereka Gubernur kami Hah? Umar bengong Gubernur kalian miskin? Iya Subhanallah Menangislah Umar Gubernurnya fakir Dikirimlah Uang Ya sejumlah sekitar 100 ribu dinar Atau saya lupa itu Sesampainya uang Ke siapa? Sa'id bin Amir Dibukanya Ternyata Dinar Apa kata Sa'id? Innalillah Wa inna ilahi Raji'un Kalau antum Gimana pak? Wah Masya Allah Ini duit Ini sahabat Enggak sahabat ini Malah Innalillah Wa inna ilahi Raji'un Kata istrinya apa? Ada musibah apa? Lebih besar Lebih besar Ada musibah Ini ada dunia Mau masuk Mau merusak Akhirat saya ini Masya Allah Kata istrinya Kalau gitu Selamatkan dirimu darinya Kata Sa'id Kamu bantung aku gak? Apa? Ini tolong Bagikan kepada rakyat kita semuanya Malam itu habis pak Dibagikan ke rakyatnya Wah ini Sudah menganggap dunia itu kecil Sekali mata dia Kecil Ini derajat Orang-orang sedikin ini pak Derajat orang-orang yang Masya Allah Luar biasa ini Kita tidak mampu Seperti mereka pak Tapi kita berusaha Bagaimana Jangan sampai dunia itu Menguasai hati kita Bolehlah anda mencari dunia Silahkan Dari jalan yang halal Tapi jangan sampai dunia Melalaikan kita Jangan sampai menjadikan dunia Segala-galanya Dalam hidup kita Karena setiap jiwa Pasti merasakan apa? Kematian Semoga yang saya sampaikan Bermanfaat Mohon maaf Bila ada kata-kata Yang tak berkenan di hati Yang benar semuanya Dari Allah Dan yang salah itu Karena kekurangan ilmu saya Dan dari syaitan Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh